Tadi tentang katasan bernazar, misalnya ada seseorang ngefek terhadap sosok ataupun siapapun yang terkenal tapi dia belum Islam. Nah, bolehkah seseorang bernazar dengan niat karena Allah terhadap seseorang yang perlu Islam itu diharapkan untuk masuk Islam. Dan yang paling penting, sahabat perkursi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Yang ketiga, nazar agar seseorang mendapat hidayah untuk menjadi Islam. Nazar ini ada tiga ketentuan. Yang pertama, meniatkan untuk melakukan sebuah ketaatan. Yang kedua, perkara taat itu belum masuk kategori wajib untuk dirinya. Dan yang ketiga, bebannya itu bertumpu kepada dirinya sendiri. Saya bernazar, Ya Allah, kalau kawan saya si fulan itu dapat hidayah masuk Islam, saya akan sembelih seekor kambing untuk kenduri. Sah nazar. Kenapa? Karena perbuatan saya itu perbuatan taat dan tujuannya untuk kebaikan. Kalau si fulan kawan saya yang non-muslim dapat hidayah masuk Islam, saya akan sembelih seekor kambing untuk kenduri. Apa nazarnya? Yang pertama, dia sembelih kambing untuk kenduri. Sembelih kambing untuk kenduri itu taat, tetapi tidak wajib. Yang kedua, dia bebankan untuk dirinya sendiri. Yang pertama taat, yang kedua belum wajib, yang ketiga atas diri sendiri. Tidak sah nazar apabila tidak terpenuhi tiga syarat. Ya Allah, kalau kawan saya ini dapat hidayah masuk Islam, maka nanti dia akan sembelih seekor sapi untuk saya. Itu tidak jadi nazar, karena bebannya kepada pihak lain. Dia menyesal, ada udah punuh, ada udah mong. Kenapa seekor sapi jadi beban? Yang kedua, perbuatan itu harus perbuatan taat. Maka tidak sah nazar dengan perbuatan maksiat. Ya Allah, kalau saya bisa berangkat haji, saya rampok rumah si fulan. Tidak sah sebagai nazar. Yang ketiga, ketaatan itu belum wajib. Kalau sudah wajib, tidak sah nazar. Ya Allah, kalau si fulan dapat hidayah masuk Islam, besok subuh saya sholat. Sholat subuh tidak perlu nazar, karena memang sudah wajib. Dan tujuannya untuk kebaikan. Agar orang-orang tertentu mendapatkan hidayah. Sah dan baik apabila ada yang lakukannya. Dan ingat, untuk nazar ada ucapan. Bila tidak terucap, tidak disebut nazar. Hanya keinginan di dalam batin. Mesti ada ucapan. Bentuk ucapannya, Lillahi alaiya an af'ala kata. Ha Allah ta'ala kewajiban atasku, aku lakukan begini. Nanti ada nazar itu yang mukayyad, ada yang mutlak. Yang mukayyad itu, kita kaitkan dengan harapan tertentu. Kalau saya lulus tes ini, saya akan lakukan ini. Yang mutlak itu, Ya Allah ya Tuhanku, malam ini hak engkau atasku, bahwa saya akan sholat tahajud. Itu menjadi nazar dan wajib ditunaikan. Demikian. Baik, terima kasih. Baik, adirin dan hadirin sekalian yang berahmatul Allah, sudah jam 20.31. Kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bis sawab, wa ilayhi al marja'una wal ma'ab. A'udzubillahimina shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman wa fahman wa alhiqtuna bis salihin. Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kamarukbayana sigara. Wa lijami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minhum wal amwad. Innaka sami'un qaribun mujibu al-da'awati ya qadri al-hajat. Allahumma ja'al jam'ana hatha jam'an marhumah. Watafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'asumah. Wala taj'alna wala fina shakiyah wala mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajima'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilamet tanyobuna, amai tanyobuna. Ure tanyobuna, ngak selamat donya akhirat.